Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang sudah klik video ini saya ucapkan banyak terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe di video kali ini saya akan tutorial cara membedakan output sensor NPN dan output sensor PNP output sensor NPN itu adalah output yang mengeluarkan sinyal negatif dan untuk output sensor PNP itu adalah output sensor yang mengeluarkan sinyal positif jadi untuk jenis NO dan NC normally open atau normally close itu tidak ada hubungannya dengan NPN maupun PNP jadi NPN ya NPN PNP ya PNP dan NO dan NC itu sendiri jadi tidak bisa dibilang kalau PNP itu NO atau NPN itu NC jadi itu tidak ada hubungannya langsung saja disini ada dua buah sensor yaitu yang ini sensor induktif proximity yaitu sensor yang sensor jarak yang mendeteksi keberadaan logam ini mereknya YASIA ini input tegangannya 10-30VDC dan untuk ini yang warna coklat ini adalah positifnya dan yang warna biru ini adalah dan yang warna biru ini adalah negatif atau 0V yang hitam ini kabel warna hitam adalah output ini jenisnya NPN dan normally open atau dalam keadaan stand B dia terbuka atau tidak terhubung dan untuk yang ini ini adalah kapasiti proximity sensor yaitu sensor jarak yang bisa mendeteksi keberadaan logam maupun non-logam dan disini ada dua output ini ada NPN dan ada PNP ini yang warna coklat adalah positifnya dan yang warna putih ini adalah NPN atau outputnya negatif dan yang warna hitam ini adalah PNP atau outputnya yang mengeluarkan sinyal positif dan yang warna blue atau biru ini adalah negatif atau nolvolnya dan untuk jenis ini bisa jenisnya bisa NO dan bisa NC tergantung perangkat yang membutuhkan atau perangkat yang membutuhkan NO atau NC langsung saja kita praktekan bagaimana disini ada force supply 12V ini outputnya saya chamber yang hitam ini adalah negatif dan yang warna merah ini adalah positifnya yang pertama yang ini yang inductive proximity sensor yaitu yang mendeteksi keberadaan logam saja jadi yang untuk warna coklat ini adalah positif dan yang warna coklat ini ke output power supply positif 12V dan yang warna biru ini adalah negative output power supply 12V dan yang warna hitam ini adalah outputnya dan bagaimana mengeceknya disini ada multitester ini saya kasih ke skala 50V DC karena tegangannya 12V saya menggunakan 50V DC dan untuk mengeceknya ini power supply sudah nyala karena ini tadi outputnya adalah ini NPN atau outputnya negative jadi proof yang ini proof multi yang hitam warna hitam ini adalah negatifnya ke output negative sensor dan untuk yang warna merah ini adalah positifnya output power supply 12V dan mari kita coba ini jarum bergerak ketika sensor ada objek logam jarum bergerak menunjukkan ke 12V karena ini jenisnya NO jadi pada waktu standby pada waktu sensor tidak ada objek ini dalam keadaan terbuka dan pada saat sensor kena objek logam dia mengeluarkan sinyal ini negatif 12V jadi dalam keadaan sensor kena objek dia menjadi close atau terhubung 12V ketika objek saya lepas ini sinyalnya tidak ada pada saat tidak ada objek coba satu kali lagi ketika ada objek dia mengeluarkan sinyal ini negatif jadi ini adalah jenisnya NPN output yang mengeluarkan sinyal negatif ini untuk yang inductive proximity sensor yang mendeteksi keberadaan logam saja ini baga tangan tidak ini tidak terdeteksi oleh sensor jadi hanya mendeteksi keberadaan logam saja lanjut ini yang ini yang kapasitif proximity sensor yang mendeteksi keberadaan logam maupun non logam kita coba ini kita taruh sini dulu tadi yang ini adalah yang coklat ke positif output power supply 12V sama ini yang coklat warna coklat ke output power supply 12V dan yang untuk warna biru ini adalah negatifnya atau yang warna coklat dan warna biru ini adalah input tegangan dari sensor dan ini indikatornya sudah nyala ini indikatornya warna hijau kalau ketika akan objek ada indikator warna merah nyala ini langsung saja yang ini tadi yang warna putih ini adalah NPN dan yang warna hitam ini adalah PNP kita coba yang warna hitam yang warna hitam adalah PNP atau outputnya positif jadi kalau outputnya positif ini kebalikannya yang tadi yang NPN jadi prop merah ini multitester ke ini yang warna hitam karena outputnya positif dan untuk yang warna prop warna hitam ini ke negatif output power supply ini sudah ada objek ini jadi outputnya warna merah ini adalah PNP ini warna merah prop warna merah coba kita kasih objek jarum bergerak menuju 12 volt ya coba pakai lukam ya jarum bergerak menuju 12 volt jadi ini adalah jenisnya NO dan outputnya positif atau PNP jadi outputnya positif itu adalah sinyalnya mengeluarkan sinyal positif dan untuk yang negatif sama yang tadi ini yang warna hitam adalah positif yang warna putih adalah negatif kalau yang warna putih adalah NPN jadi prop multi yang warna hitam ke ini output sensor yang warna putih karena ini NPN dan positif prop merah ini ke output positif power supply coba kita kasih objek sensornya ini jarum bergerak ini ini jarum bergerak nah ini outputnya adalah NPN yang warna putih ini ini jenisnya juga NO atau NORMALI OPEN pada saat stand B dia terbuka atau tidak terhubung dan pada saat ada objek ini dia mengeluarkan sinyal negatif jadi mengeluarkan sinyal jadi NC atau close atau tertutup atau terhubung nah jadi ini nah pada saat stand B tidak mengeluarkan sinyal atau terbuka NO dan pada saat sensor kena objek dia jadi close atau terhubung ini adalah yang NO karena sensor ini bisa NO dan NC kita coba kalau yang NC jadi kalau yang NC ini tadi karena yang NPN nah ini kita coba yang warna hitam ini adalah PNP ini coba kita buka coba kita ini yang warna hitam negatif dan yang warna merah ini probe nya ke positif ini jadi normally close pada saat stand B dia terhubung ini yang jenisnya NC normal close coba kita tutup objeknya jarum jarum bergerak turun dan dia open jadi open atau terbuka tidak terhubung pada saat objek tidak ada dia jadi terhubung atau jadi close jadi ini adalah NC atau normally close yang outputnya negatif jadi yang tadi NO bisa outputnya negatif sama positif jadi yang ini NC jadi pada saat keadaan stand B sensor ini outputnya sudah terhubung dan pada saat sensor kena objek dia jadi open atau terbuka ini yang outputnya negatif dan yang untuk outputnya yang positif ini kalau outputnya yang positif yang ini yang warna putih ke positif multitester dan yang warna hitam ke ini negatif power supply ini sudah pada saat stand B walaupun tidak ada objek ini dia sudah terhubung ini yang jenisnya normally close coba kita tutup pakai objek logam dia jadi open atau terbuka tidak terhubung pada saat objek tidak ada dia jadi normally close karena ini normally close atau terhubung jadi untuk jenis sensor ini bisa outputnya jenisnya bisa NC maupun NO dan outputnya bisa NPN maupun PNP tergantung perangkat yang membutuhkan mau pilih normally close yang negatif atau yang positif atau pilih normally open yang NPN maupun yang PNP jadi bisa NC dan bisa NO untuk sensor jenis ini outputnya dan negatif dan positif oke demikian tadi tutorial cara membedakan output NPN dan output PNP jadi untuk output NPN itu output yang mengeluarkan sinyal negatif dan untuk PNP itu output yang mengeluarkan sinyal positif jadi tidak ada hubungannya dengan NO dan NC cukup sekian dari saya apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf bila traffic balitaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudahan bermanfaat amin amin terima Terima kasih.